Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Yunina Resmi Prananta dari SD Negeri Wonorejo, CGP Angkatan 6, Jawa Tengah Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.2 Saya telah menerapkan aksi nyata berdasarkan modul 1.2 Di sini ada beberapa poin yang akan saya paparkan Yang pertama adalah mengupgrade kompetensi diri dengan belajar modul CGP Sehingga bisa lulus PGP Angkatan 6 dan fokus belajar Menyelesaikan studi S3 manajemen kependidikan tepat waktu Yang kedua, belajar materi di platform Merdeka mengajar PMM Dan melakukan aksi nyata serta share bukti karya melalui PMM Ketiga, menulis artikel ilmiah dan karya inovasi pembelajaran Serta aktif dalam forum diskusi ilmiah pendidik secara daring dan luring Tidak kalah penting dalam melakukan aksi nyata di modul 1.2 Saya juga memberikan motivasi rekan sejawat untuk terus bergerak dan belajar Serta menggerakkan komunitas di sekolah dengan melakukan kegiatan sebagai berikut Yang keempat, mengupgrade aplikasi dan gamesi panca Serta media perisai Pancasila berbasis mikrokontroller Dalam penanaman nilai-nilai profil pelajar Pancasila Yang kelima, workshop kurikulum Merdeka IKM 2022 Enam, temu paguyuban wali siswa SD Negeri Wonorejo Tujuh, sosialisasi ANBK tahun 2022 Yang ke delapan, fokus group discussion analisa ropor pendidikan Yang ke sembilan, launching inovasi sistem manajemen administrasi digital smart Aksi nyata yang pertama ini merupakan Pengembangan diri saya dalam mengupgrade kompetensi diri saya sebagai pendidik Refleksi aksi nyata pertama Perasaan dan ide baru yang muncul Perasaan saya tentunya sangat senang dan puas Karena sudah melakukan perubahan Ide baru yang saya dapatkan adalah Dengan belajar rutin secara mandiri dan kolaboratif Komunitas maka akan menambah kompetensi diri Untuk memiliki peran dan nilai guru pergerak Pembelajaran yang saya dapatkan setelah melaksanakan aksi nyata Yang pertama adalah Pembelajaran yang saya peroleh adalah dengan ketekunan Mengupgrade diri maka kita akan memiliki peran dan nilai GP Dampak positifnya bisa lulus CGP dan S3 tepat waktu Aksi nyata yang kedua yang saya lakukan adalah Belajar materi di PMM Dan melakukan aksi nyata serta share bukti karya melalui PMM Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata dua adalah Saya senang bisa menambah ilmu melalui PMM Baik melalui tayangan video dan materi-materinya Ide baru yang muncul saat mempelajari materi dan video di PMM Adalah saat melaksanakan aksi nyata Bergabung dalam komunitas guru belajar Wonosobo dan komunitas pendidik Nusantara Refleksi aksi nyata yang ketiga Perasaan saya senang bisa menambah ilmu baik secara mandiri maupun dalam komunitas Ide baru yang saya dapatkan adalah Saya bisa membuat karya inovasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Pembelajaran baru tentunya Saya mendapat ilmu baru yang bisa saya terapkan di kelas Dampak positifnya adalah kelas lebih merdeka dan saya memiliki peran dan nilai guru penggerak Aksi nyata yang keempat adalah Mengupgrade aplikasi dan game si Panca Serta media perisai Pancasila berbasis mikrocontroller Dalam upaya penanaman nilai-nilai profil pelajar Pancasila Refleksi aksi nyata empat disini ada perasaan saya Senang, puas karena telah melaksanakan perubahan dan upgrade untuk media pembelajaran siswa Ide baru yang muncul adalah karya inovasi baru tentunya Dalam pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Pembelajaran baru tentunya tentang karakter profil pelajar Pancasila Dan memiliki dampak positif kelas lebih merdeka Aksi nyata yang kelima adalah workshop implementasi kurikulum merdeka Kolaborasi korwil, komite sekolah, kepala sekolah, dewan guru dan wali siswa Untuk menghasilkan produk kurikulum sekolah Refleksi aksi nyata yang kelima Perasaan saya merasa puas, bangga, senang karena bisa berkolaborasi Untuk memaksanakan workshop IKM Menghasilkan kurikulum KOSP Dimana ide baru disini adalah kurikulum KOSP diterapkan dan disesuaikan dengan kondisi sekolah Pembelajaran baru yang saya dapatkan Kita bisa melakukan kolaborasi dalam memutuskan sebuah aksi nyata Berupa workshop kurikulum KOSP IKM Dampak positif yang saya rasakan adalah dihasilkannya KOSP IKM Sebagai acuan pembelajaran di sekolah Dan saya memiliki peran dan nilai guru penggerak Aksi nyata yang keenam disini adalah Temu paguyuban wali siswa SD Negeri Wonorejo Nilai-nilai dalam GP baik itu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif Ada semua dalam kegiatan ini Dimana kegiatan ini dihadiri oleh wali siswa dan komite kelas SD Negeri Wonorejo Refleksi aksi nyata enam Perasaan saya merasa puas karena melakukan perubahan dan menggerakkan komunitas Dimana ide baru yang muncul adalah kolaborasi melalui sinergita seluruh pihak Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Pembelajaran yang berpihak pada murid saya dapatkan disini Dan tentunya berdampak positif untuk menjadikan kelas lebih merdeka Aksi nyata yang ketujuh adalah Sosialisasi ANBK tahun 2022 Kegiatan sosialisasi ANBK dihadiri wali siswa kelas 5 dan komite sekolah tahun ajaran 2022-2023 Dampak positif dari kegiatan ini adalah Adanya kolaborasi antara pihak sekolah dengan wali siswa dan komite sekolah Dalam menunjang sukses ANBK Refleksi aksi nyata yang ketujuh Perasaan saya merasa puas bisa melakukan perubahan Menggerakkan komunitas menunjang sukses ANBK 2022 Ide baru yang muncul adalah kolaborasi melalui sinergita seluruh pihak Untuk meningkatkan pencapaian ANBK 2022 Pembelajaran yang saya dapatkan adalah melalui sinergitas Tentunya akan meningkatkan nilai ANBK 2022 Dan berdampak positif suksesnya ANBK Untuk kegiatan aksi nyata yang ke-8 Di sini ada SBD analisa rapor pendidikan Refleksinya adalah Perasaan saya merasa puas setelah melakukan perubahan Menggerakkan komunitas untuk membuat program sukses rapor pendidikan Ide baru yang muncul adalah Sinergitas seluruh pihak Meningkatkan kualitas pembelajaran untuk menunjang rapor pendidikan Pembelajaran yang saya dapatkan Sinergi untuk meningkatkan nilai rapor pendidikan Dan dampak positifnya adalah sukses ANBK 2022 Kegiatan aksi nyata yang ke-9 adalah Launching inovasi sistem manajemen administrasi digital smart Dan di sini perasaan saya juga merasa bisa Merasakan atmosfer perubahan bagaimana bisa menggerakkan komunitas Dalam penciptaan inovasi dalam bidang literasi digital Ide baru kolaborasi melalui sinergitas Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di bidang literasi digital Dan pembelajaran baru yang saya dapatkan adalah Melalui nilai-nilai guru penggerak yang saya miliki Saya bisa menghasilkan inovasi Guna meningkatkan literasi digital SD Negeri Wonorejo Dampak positif dihasilkan produk inovasi smart Di bidang literasi digital Baik sekian dan terima kasih Thanks for your attention Dan saya mengucapkan salam sehat, salam bahagia CGP Angkatan 6 terus bergerak, tergerak dan juga menggerakkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh